kan what the yore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai re bertemu lagi ada saya disini wa lonjong salam lonjong iya 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 apa kabar kawan-kawan semua semoga semua dalam kondisi yang sihat ya amin ya robbal alamin macam mana guys di malaysia terutama bagi kalian yang masih mungkin mudik atau bahkan kalian sudah pulang nih ya untuk menjalani aktivitas seperti biasanya ada yang sekolah ada yang bekerja nah boleh komen guys ya aku tak tahu kalau di Indonesia untuk saat ini masih cuti ya baik itu cuti kerja masih iya cuti sekolah masih iya ya oke guys seperti yang kalian ketahui ya di video saya yang sebelumnya Sofieng dengan Zekking guys ya dimana Zekking ini mengadakan sebuah kompetisi ya dengan 3 akunten kreator dari seluruh dunia ada dari mana ya aku lupa UK ada juga Netherlands dan juga Malaysia dan ternyata yang keluar pemenangnya adalah Sofieng ya dan sejak itu ramai sekali yang komentar ternyata ternyata Sofieng ini berasal dari Kelantan wow aku juga baru tahu guys ya dan rupa-rupanya ya ternyata Sofieng ini juga sudah melakukan kolaborasi kolaborasi dengan Zekking video terbarunya oke kita akan coba untuk simak sama-sama seperti apa videonya guys ya dan kita juga akan mungkin sedikit mengintip atau melihat ya Instagram dari Sofieng aktiviti apa yang terbaru dari Sofieng guys ya oke re langsung saja kita mulai tapi seperti biasanya hanya sedar minyatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat re ya jangan lupa sholat dulu re ya nah seperti yang kalian ketahui guys ya disini Sofieng memenangkan pertandingan tersebut ya mewakili nama Malaysia aku juga baru perasaan ternyata ini dia ya pialanya ini dia nah mantul ya dan aku juga baru tahu guys ya ternyata Sofieng ini sudah menikah guys ya sudah menikah seriously ya nah ini dia guys ini aku nggak tahu ini istri atau fiance aku nggak tahu mungkin kawan-kawan boleh berkomentar ya dan sepertinya di postingan ini dia melakukan pantun guys nak jumpa dokter kena isi borang Alhamdulillah tahun ini tak raya seorang coba lawan pantun raya ini dengan kriaviti korang dan rame sekali ya yang menuliskan balasan ya kiri kanan sudah berpasangan Ananda Makni masih keseorangan waduh kasihan tapi takpe raikan dulu hidup bujang takut tahun depan ada yang meminang ya 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 oke 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 mantul ya ya ini ada lagi guys yang menulis komen ya untunglah awak ada si dia ada yang puji ada yang puja nak buat pantun tak ada idea last last tulis komen biasa aja waduh ini kreatif ini guys ya mantul aku baru tahu loh ya ini pion sih atau istri ya kawan-kawan mungkin boleh komen guys ya dan beberapa hari yang lalu guys ya saya juga sempat melihat postingan dari Sofieng ya apabila dia raya balik kampung guys ya nah ini dia bila Sofieng buat magic raya wah ini apa ini ini iklan sepertinya ya tapi oke lah ya kita akan nonton seperti apa videonya ya Assalamualaikum 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 ternyata disini aku perasan guys ya ternyata dimanapun baik itu di Indonesia atau Malaysia ini budayanya hampir sama guys ya kalau hari ranyi itu pasti ada kue raya seperti ini ya ada orang datang Assalamualaikum ya begitu nak beraya ya aduh wih raya lagi nah kue raya ini banyak kena sekejap buah sufieng buah sufieng apa ini wih petasan bukan bukan aku kira petasan ternyata ya ini dia la cremeria guys ya tuh kan ini sponsor ini waduh, mantul guys es krim ini ya oh, ini es krim guys La Creme Miria ini es krim nah, ini yang tuan rumah conok kan? sedap nah, gimana nih? mari, mari, mari wui wui wui, dokter strange oh, i know jadi dia jadi dia ini ya menggunakan efek editingnya ini macam nampak seperti dokter strange jadi kalau kalian mengikuti film marvel dokter strange ya, dia ini mempunyai sebuah kekuatan atau ya, kekuatan ya untuk membalikan waktu mengembalikan waktu guys nah, ini ini seperti dokter strange ini ya nah oh nah kan nah ini part fullnya ada di youtube sovieng guys ya tapi kalian perasaan tak guys ya akhirnya ketika saya melihat scene scene ini aku jadi teringat sesuatu guys ya gak tau kenapa mungkin kawan-kawan juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh sovieng dan kawan-kawannya ya ini ini sebagian ya sebagian ya tidak semuanya guys sebagian kalau kita beraya ya di rumah uncle atau umurnya lebih tua daripada kita ketika kita bersalaman kita niatnya kan ingin menghormati ya ingin cium tangan ya cium tangan dengan orang yang kita tuakan tapi sometimes terkadang orang yang kita tuakan itu melepas menarik tangannya begini guys itu kita perasaannya kan macam mana guys ya kita kan nah ini ngapain tangan dekat seperti itu ngapain ya kan kita kan seolah-olah macam mana ya kiko akhirnya guys ya kita kiko kita akhirnya speechless nah itulah ya itu kalian pasti pernah mengalami pengalaman yang sovieng dan kawan-kawan rasakan guys ya kita datang assalamualaikum waalaikumsalam minula idil lupa izin kita bersalamangan begitu kan yang kita salamin terkadang menarik tangannya jadi mungkin next time ya kalau kita kan sudah tau kan karakternya misal uncle kita atau auntie kita mungkin ya tahun raya sebelumnya kalau berjabat tangan ya pasti menarik tangan kan nah kita pegang kita pegang erat-erat nah begini ya kita pegang erat-erat kita hmm gitu ya jadi agar tidak terjadi lagi fenomena menarik tangan ya mungkin kita harus menarik lagi atau memegang tangannya supaya tidak dikarik ya begitu bener juga ya apakah ada punya pengalaman seperti itu ya mungkin boleh komen guys ya oke guys di video selanjutnya ya kita akan sama-sama melihat spesial kolaborasi antara zekking dengan soft yeng guys ya langsung saja sikat bos ini dia videonya teknik ini sama persis yang digunakan soft yeng ya jadi apa-apa itu pasti selalu berubah kek ya handphone berubah kek apa lagi laptop berubah kek ini sekarang coffee berubah kek wow kan what the ffff berubah kertas guys awalnya papan disini macam mana nih berubah kertas ini ya wow power gila memang editornya ini luar biasa ya kita akan pernah menyangka ya yang ditampilkan di video pendek ini sangat-sangat wow kita lihat lagi oh sorry nah zekking ini sebagai seorang pelayan cafe gitu kan dia menuangkan kopi ya tapi ini kopinya tau-tau sudah ada ininya gak sih apa namanya ini ya latte atau apalah ini ya nah ini sofiang meminta kek oh coffee kek ya kan gak taunya ini kek guys bukan kofi nah ini gimana ini mengedit ini sudah-sudah level-level apa guys ya level editing sangat-sangat pro ya sekelas film lah ini ya ini luar biasa guys nah wow tuh nah ini ini kan papan awalnya kan papan king's cafe ya jadi disini diletakkan berapa harga cafe berapa harga tea mungkin atau coffee cake itulah ya sofiang spesial 36 dolar berarti menu yang paling mahal ini sofiang spesial kalian nampak tak 36 dolar lainnya hanya 15 dolar 16 dolar ya kan ini 36 dolar tapi siapa yang menyangka ya papan penunjuk harga ini ya jadi kain guys atau kertas lah tuh jadi kain itulah ya agar tidak kotor aduh power gila ini guys macam mana ini mengeditnya ini macam mana ya itulah ya sangat-sangat berkualitas sekali ya apa yang tunjukkan skill dari sofiang ya dan memang awal mulanya sofiang ini ya seperti ini karena terinspirasi dari zekking ya dan seperti yang kita tahu sudah banyak sekali sofiang melakukan kolaborasi dengan berbagai artis seperti anteman ya ada juga dengan ini nah kalian pasti tidak asing ya dengan ini lah ini dia ya paulan jonathan nah ini ya tidak hanya itu tapi masih ramai lagi lah ya artis-artis yang pernah berkolaborasi dengan sofiang guys dan ini dia ya video dari sofiang ini di reaction oleh zekking tapi memang sepertinya sangat sering sekali ya zekking ini menaruh perhatian kepada sofiang karena kreatifitasnya guys ya sofiang 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 memang membuat itu guys ya nah ini nah macam mana guys ya macam mana guys ya sofiang itu benar-benar totalitas gitu ya dalam membuat video editing seperti itu sangat-sangat totalitas beliau ya luar biasa guys ya dan sebelum kita tutup video ini guys ya pertanyaan saya yang di awal video tadi ini siapa ini yun si atau bininya atau wife-nya ya nah ini akhirnya aku ketemu guys ya ternyata sofiang ini termasuk pengantin baru ya ya kan pengantin baru guys 9 Juni 2022 my magical story nah ini dia ternyata sudah menikah guys ya sudah menikah konotilation untuk sofiang ya semoga sampai ke janah nantinya amin ya robal alamin oke re sangat tadi buruk aku nonton video dari sofiang ya selalu saya follow selalu saya ikuti ya macam mana aktivitinya ya maybe dengan skill sofiang seperti itu ya sangat pro sekali dan saatnya sofiang sepertinya harus go internasional ya atau setidaknya minimal guys ya minimal mungkin para produser dari malaysia para pembuat membuat movie dari malaysia ini sepertinya harus sangat-sangat wajib melibatkan sofiang karena skillnya itu guys ya ini luar biasa mantap oke re sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini ya dan saya minta maaf re apabila ada kesempatan kata-kata baik dari alo video sampai di akhir video ya dan tidak lupa karena ini masih dalam suasana lebaran ya saya ucapkan binal aydin mohon maaf zahir dan batin guys ya dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction di next video selanjutnya guys ya orang boleh follow sosial media saya kirim link videonya di DM Instagram ya dan akhirnya saya harus memituluh ada saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia bye bye guys sub indo by broth3rmax